Anak gadisnya dibilang mirip Adi Firansyah, sampai dituduh bukan darah daging Bambang Trihat Mojo. Mayang sari wanti-wanti netizen yang berani senggol status kirani. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Gossip miring yang melingkupi pernikahan orang tuanya, membuat anak gadis Mayang sari dan Bambang Trihat Mojo, yaitu Kirani Trihat Mojo, ikut diperbincangkan. Beranjak remaja, anak gadis Mayang sari, yaitu Kirani Trihat Mojo, mendadak jadi sorotan gagara parasnya. Bukan tanpa alasan nih Sobat Grid, anak gadis Mayang sari, yaitu Kirani Trihat Mojo, justru disebut berwajah mirip mendiang Adi Firansyah. Tak hanya wajah, senyum hingga kulit Kirani disebut mengingatkan pada mendiang aktor tampan itu. Persoalan ini pun sempat heboh pada saat itu, bahkan dari pihak keluarga Adi Firansyah yang ingin melakukan tes DNA. Namun, menurut penuturan ayah Mayang sari, yaitu Sugito, sewaktu Kirani lahir, dokter yang menanganinya menolak melakukan tes DNA. Usut punya usut, dokter menolak melakukan tes DNA lantaran kala itu banyak beredar kabar miring soal ayah biologis Kirani. Saat disinggung alasan dibalik itu, Sugito pun memilih untuk bungkam dan enggan menjawab. Setelah belasan tahun berlalu, akhirnya Mayang sari pun bongkar fakta. Hal ini saat diri menjadi bintang tamu di Youtube Maya Al-Eldul yang tayang pada 5 Maret 2021 lalu. Tak hanya tuduhan jadi orang ketiga, Mayang sari pun sempat dituding punya anak yang disebut bukan anak kandung Bambang Trihatmojo. Ketika anak itu terbuli, contoh dengan gosip Kirani bukan anak Mas Bambang. Itu gimana cara kamu menguatkan si anak supaya kuat menghadapi segala macam hantaman dari luar? Tanya maya Estianti penasaran kepada Mayang sari. Ya diakui Mayang sari, ia dan Bambang Trihatmojo tak ingin putrinya jadi bahan bulian netizen. Maka dari itu, Mayang sari menegaskan tidak ada yang ditutup-tutupi perihal informasi apapun kepada Kirani. Alhamdulillahnya, bonding aku sama anak dan suamiku dekat. Kita selalu bilang ke anak dari kecil, apa yang kamu tahu, ekspresikan. Marahnya kamu, senangnya kamu, kita gak ada yang ditutup-tutupin. Itu bentuk pencegahan mengantisipasi apapun yang akan terjadi nanti di luar. Tegas Mayang sari. Bahkan, Mayang sari dengan tegas membeberkan reaksi Bambang Trihatmojo ketika dituding bukan ayah kandung Kirani. Disebutkan Mayang sari, Bambang sudah menelusuri dan menyelidikinya. Nah, kalau kamu bukan anak papa, gak akan mungkin kamu sekarang hidup bersama papa. Untuk papa, mencari kamu anak kandung papa atau bukan, itu seujung kuku juga. Jadi, jangan pernah menganggap framing netizen bahwa kita stupid banget. No, kita gak stupid. Tegas Mayang sari. Kemudian, Mayang sari mengingatkan netizen untuk tidak lagi menyenggolnya soal status Kirani. Gue selama ini diam, jadi hati-hati ada saatnya orang diam itu akan marah saat diinjam. Marahnya gue bahaya loh. Pungkas Mayang sari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.